Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menkopol Hukam, Mahfud MD, menegaskan pemerintah menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUU AHIP. Selain tidak sesuai dengan pedoman TAP MPRS tahun 1966, Mahfud menilai tak perlu ada lagi haluan ideologi selain Pancasila. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menghadiri agenda silaturahim dengan tokoh agama dan masyarakat di Medan, Sumatera Utara pada Kamis malam. Tidak sesuai dengan apa namanya, dengan inspirasi masyarakat dan memang tidak sesuai dengan hubungan kita. Bahwa TAP MPRS nomor 25 itu masih berlaku, harus digantungkan, ya kita minta itu jantungkan. Kedua, haruan ideologi tidak perlu lagi. Kita yang perlu lembaga pembinaan ideologinya. Itu saja. Artinya solusi apa yang ditawarkan pemerintah sendiri Pak, terkait dari RUU itu Pak? Diri kembalikan ke DPR untuk dibahas. Meski pembahasan RUU-HIP telah ditunda, Mahfud juga menambahkan saat ini pemerintah masih fokus untuk menengani pandemi COVID-19 yang telah mengancam kesehatan nasional dan mempengaruhi perekonomian negara. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih telah menonton!